Halo guys, ayo kita di hukum channel Abbas Afwan dan jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abbas Afwan kita jumpa lagi. Abbas Afwan posisinya ada di Panatapan tapi turun ke bawah ada di air terjunnya. Jadi lokasi ini luar biasa keren, udaranya cukup fresh, dingin. Kemudian coba kita tinjau ke dalam, ada apa saja di dalam, ngapain orang di dalam. Bagaimana situasi di sini kita tanya pengunjung yang ada di sini. Ayo ikutin Abbas Afwan, kita akan coba ke dalam karena banyak tenda-tenda camping di sini. Ayo kita menuju ke dalam. Terima kasih telah menonton. 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 Kedamaian, tapi mereka juga butuh Persahabatan, cocok? Apalagi yang boleh disampaikan gara-gara? Apa itu Pak Boy? Boy apa Boy? Kasih pendapat Pak Boy Kasih pendapat lah Pak Boy Apa itu Pak Boy? Yang minimal COVID segera berakhirlah ya Biar kita bisa kumpul-kumpul lagi Kemudian penyekatan ya Jangan terlalu kejam kali lah ya Yang minimal kasih agak longgar-longgar dikit PPKM, pandai-pandai Klein Motoral Kalau gak bisa lewat sini Pelan-pelan kita mati Pelan-pelan kita mati Kalau terus dibuat seperti ini Bisa pelan-pelan kita mati Tapi Om Ganjo coba cek disana Ada cewek cantik dua, lagi ngintir-ngintir Gak seum Sini lah ya Kambung kita sini Sebentar aja Jangan lama-lama Jadi rencananya berapa hari disini? Ya minggu bapak, minggu Senin Kalau gak minggu hari Senin Setelah pulang nanti aja Medan Apa yang mau dikerjain di Medan? Minggu lagi Pengangguran nampak senang Pengangguran PNS Pengangguran nampak senang Orang ini nganggur Karena cari pekerjaan Semua memberhentikan pegawai Bagaimana orang ini mau kerja Ya mereka ini bukan tenaga ahli secara khusus Tapi minimal Bisalah bekerja tempel ban Tapi pun katanya tempel ban pun dikasih tau Tutup! Kalau mau tempel ban Online! Bagaimana? Beli di aja dong Beli di aja dong Beli di aja dong Jadi sahabat apa sahabat ya Permintaan dari teman-teman anak muda Mintanya cuma satu Segeralah perakhir covid ini Kemudian ya Cukuplah PPKM Jangan diteruskan lagi Cuma dibatasi Jangan diteruskan PPKM Tapi dibatasi Di daerah-daerah tertentu Bikin aturan Mungkin jam berapa Bisa berkumpul Jam berapa Tak boleh berkumpul Kemudian bagaimana Cara berkumpul Dan lain sebagainya Yang nama anak muda Pasti mereka ingin berkumpul Tidak ada anak muda Yang mau menyendiri-menyendiri Itu anak muda yang menyendiri Yang main game Yang gak mau berkawan Tapi kalau macam kami ini Kami semuanya mau berkawan Mau cakap-cakap Ngomong-ngomong Setuju? Baik apa sahabat Cukup sampai disini saja Kita lanjutkan yang berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Baik sahabat Kita menjumpai Tadi kelompok pemuda Disini ada Dua orang Gadis yang cukup Cantik luar biasa Kita coba Tanya-tanya dulu Kenapa mereka Berada disini Apa sih yang mereka Dapatkan disini Bagaimana Suasana Medan Dengan suasana disini Coba kita tanyakan Siapa namanya Boleh tahu Namanya Via Yang satu lagi Cindy Via sama Cindy Apa yang kalian rasakan Disini Agak kuat suaranya Pertama Kami mendapatkan Sesuatu yang tidak kami dapatkan di kota Di kota ya Kalau di kota kenapa? Tutup bukan Iya Iya Ditutup Jadi tidak Tidak bebas Terus tidak Bebas keluar-keluar rumah Tapi kalau disini Pertama Sedikit mendapat kebebasan Kemudian bisa mengurip Udara segar Betul ya Apa yang diharapkan Tentang covid ini Segera berakhir Atau bagaimana? Segera berakhir Kepengen hidup normal lagi Apa doa kalian? Ya Cepat Cepat segera berakhir Pertama ini Terus Biar kami bisa jalan-jalan lagi Jalan-jalan yang lebih jauh lagi Dari sini Oke terima kasih Sukses Terima kasih Ya baik sahabat Apa sahabat Tadi kita wawancarai Anak-anak muda Yang coba refreshing Mencari kebebasan Ketenangan Di sebuah daerah Dekat berastagi Tempatnya sejuk Nyaman Dan mereka betul-betul menikmati Hari ini Saya melihat Ada seorang Ya anak muda yang luar biasa Sudah mulai menanjak usia dewasa Usia kere-kere sekitar 30 Menjelangkan 40 Duduk tenang Bekerja Dengan laptopnya Ini asik sekali Saya juga kepengen Bincang-bincang Jadi Abah Savon Mau tanya-tanya Ngapain berada di sini Kok asik kali kerjanya Jadi selama ini Gimana situasi yang ada di Medan Dengan adanya PPKM Masalah COVID-19 segala macam Kayaknya beliau fresh Beliau kerjanya tenang Nyaman Lagi sendiri Abah Savon Naik kat aja langsung datang Mari kita tanya langsung Selamat sore Bapak Selamat sore Abah Udah kenal sama Abah rupanya Kalau boleh kami tolong Nama Bapak siapa Pak Nama saya Bobby Pak Bobby Kita jumpa dengan Bapak Bobby Pak Bobby Dari tadi saya perhatikan kerja tenang sendiri Apa sih yang dilakukan di sini Yang pertama menikmati suasana Menikmati suasana Sama seperti mungkin Abah datang ke sini Dengan keluarga refreshing Jadi kita juga karena memang anak gunung Kita kerja di gunung Oh beliau ini katanya anak gunung Memang profesinya sebagai apa? Saya teman-teman sering manggil saya dokter kambing Beliau ini katanya dokter kambing Di luar biasa Jadi tenang sekali kerja di sini Enak Bapak Dari jam berapa berada di sini? Tadi mulai jam sekitar jam 1 sudah sampai Jam 1, jam 2 lah Sekarang jam berapa ini cara-cara ya? Ini kalau ini udah jam 5 nih Bapak Lebih kurang jam 5 Lebih kurang hampir 5 jam berada di sini Nyaman betul ya di sini Nyaman betul Kalau saya juga merasakan udaranya enak Dingin ya Kemudian dibandingkan Udah boleh buka masker? Udah boleh buka masker Ruangan terbuka Bebas Udaranya seger ya Betul Ya memang betul lah ya Yang pakai masker di Medan itu Memang untuk menjaga kesehatan ya Supaya jangan ada tertular dan lain sebagainya Tetapi kelamaan pakai masker Megap juga ya Dan kita kan jaga jarak Jaga jarak Di sini udaranya fresh luar biasa Di sini lah kepenangan Kenyamanan Kedimbiraan yang kita dapat Terima kasih untuk Bapak Bobi Silahkan dilanjutkan pekerjaannya Kami coba akan jalan-jalan ke tempat yang lain Kayaknya indah sekali tempatnya ini Abah tinggal jalan ke air terjun di bawah Kita nanti bisa menikmati Terima kasih sudah berkenalan dengan Dr. Bobi Mudah-mudahan saya bisa dalamin lagi Sampai ke kandang nanti Demikian sahabat apa sahabat? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih